Apa benar kalau masih punya hutang itu gak boleh bersadaqah? Jadi kata Rasulullah s.a.w. di hadis riwayat Imam Al-Bukhari Mattulul Ghani Zulmun Menunda membayar hutang padahal dia mampu untuk melunasinya adalah sebuah kesaliman Hukum bayar hutang itu wajib teman-teman Sedekah itu hukumnya sunnah Jadi yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah Tapi bukan berarti ketika kita mendahulukan yang wajib Kita menafikan yang sunnah atau kita benar-benar ninggalin yang sunnah Enggak, sama seperti sholat wajib kita tunaikan lalu kemudian sunnahnya kita hidupkan Dalam case ini yang ditanyakan tentang benar gak sih kalau punya hutang gak boleh bersadaqah? Kalau punya hutang, kaedahnya lunasi hutangnya Lalu sembari hidupkan dengan sodakohnya Tapi yang jadi prioritas mana? Yang jadi prioritas tetaplah yang wajib Wajibnya tertunaikan dengan baik Hutangnya terlunasi dengan baik Kemudian iringi hidupkan dengan sedekah Barukullah